I-U-E-O La-ta-ta-ta-ta-ta-ta-la-la-la-la-la-la-la-la-la Hai guys Selamat datang kembali di channel saya Oke, sekarang sudah ada di channel Mangoli ya Ya, saya bajak di channel Oke, jadi sekarang kita mau ngapain ya di video kali ini? Jadi kita tuh mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian Kita ada di... Pertanyaan apa nih? Pertanyaan... Sebenernya bukan kita sih Sebenernya aku yang milih 15 pertanyaan untuk kita jawab Bangoli memang enggak tau ya Apaan pertanyaannya? Saya bebas aja Pertama, gimana nih sistemnya? Ini lagi fokus 2 ya Oh iya, by the way Kita tuh sekarang lagi on the way ke Bogor Karena kita ada kawinan Makanya kita rapi Bang Olis sekarang lagi fokus ngetir Jadi kayak, kalau misalnya dia jawabnya kurang fokus gitu Maaf ya, karena dia lagi multitasking Dimaklumi saja Jadi ini pertanyaan pertama Gak ada bang Jarak umur kalian berapa sih, kak? Berapa bang? Keliatannya berapa? Jadi jarak umur kita 5 tahun Yes, Caca kelahiran 98 Gue Eh, gue Gue orang Jakarta gitu, jadi kalau Gue kelahiran tahun 93 Oh my God, Caca gak nyebutin Siapa yang nanya pertanyaannya Tadi pertanyaan pertama dari Nia underscore L Hasma Sekarang pertanyaan kedua dari Shifaputri05 First impression satu sama lain gimana? By the way, semoga semuanya lancar ya Amin Oke, jadinya first impression abang nge Caca apa? Anaknya baik Eh, Caca tuh cantik Baik Lajar menabung First impression gak tau nih kalau menabung nih Kayak pas abang pertama kali liat Caca Kayak bak gitu kan, langsung mikir apa nih Aduh Ini anak Jakarta banget nih Aduh mau gerah ya bang Serius? Kalau gak salah ya Aduh, gimana nih gimana nih Jadi kita kan dimulainya jangan biasa-biasa aja kan Karena ekspektasinya tuh Wah ini Karena gak ada ekspektasi apa-apa Kayak gak mikir, oh gue bakal suka nih sama dia Dia tau kayak gue mau dia jadi cewe gue Jadi cewe gue Dan datang Waktu itu udah pada tau gak sih kita ketemunya gimana? Oh nanti ada pertanyaan itu Oh itu belum belum Oke sekarang first impression Caca ke abang Mas pertama kali ada liat abang Apa ya? Aku gak bener ya mas Alah iuuu Abang kayak pendiem gitu loh orangnya Bukan pendiem, cool Oke ini pertanyaan ketiga dari Meta KLRS Cerita yang awal kalian ketemu dong Dan sampai akhirnya kalian memutuskan untuk menikah Oke saya yang mau cerita Boleh? Boleh dong Aduh ternyata gue ke CFO Jadi waktu itu Oh iya Apalagi ada kerjaan di Jakarta Lagi di Mall tuh Lagi di mana? Oh Central Park CP Lagi sendirian Starbucks Lagi keren lah ya Lagi kerja gitu kan Lagi sok kerja Iya lebih tepatnya sok kerja Padahal main Youtube Padahal main Youtube Terus? Terus Tiba-tiba Mama Ainun nelfon Dan Kak Windy Ternyata lagi di Jakarta Kakaknya Bang Oli Namanya Windy Mama Ainun itu Mertuanya Kak Windy Nelfon Oli dimana? Ayo ikut Mama sekarang Oh kenapa Ma? Temenin mau silatur Amik Pas karena keber hubungan Bang Oli lagi di Jakarta juga Karena lagi ada kerjaan Jadi disuruh ikut gitu Yoyoy Yoyoy Terus waktu itu ikut dengan lusuhnya Iya Kayak bener-bener detail gitu ya Bentar ya guys Mau bayar toh Nah kita langsung jalan ke rumah Waktu itu ke rumah Amah Iya Amah tuh nenek aku Harus Itu baru ceritaan gak ya? Lalu gak ya? Jangan terlalu minggir liat tuh Kepala Abang Iya Jadi guys Jadi Kak Windy Tau ada Ntar ada anak perempuan deh Ini nih Mana tau Ya minimal kenalan lah gitu kan Jadi Kakaknya Bang Oli emang udah kenal juga sama abang aku Dari awal ya kan? Hmm Bang Mion Terus akhirnya Kara-kara saya berminyak Dan sudah mau nyampe Tapi itu tuh bener-bener udah mau nyampil Udah deket banget Iya baru kepikiran Oh nih Ini jurep Iya muka Kayak gini Baju Cuma nyampe Rambut gak jelas Terus? Akhirnya di makeupin sama Windy Cieeeer Dipakein apa tuh? Concealer Concealer Terus? Jadi biar rata aja Biar rata Ini udah aib sih Jadinya Bang Oli sebelum ketemu aku Dia makeupan dulu guys Dia makeupin Dia makeupan Dia makeupan Dia makeupan Oke Yaudah Terus Terus Itu awal ketemu Terus akhirnya Dara Dan sampe akhirnya Kalian memutuskan untuk menikah Kayak kapan kita memutuskan Masih panjang ceritanya Gak boleh langsung di skip Gitu Gitu Jadi kita waktu itu lagi Iseng dinner ya Mam Iya Kita lagi dinner Dan itu kayak baru seminggu kita kenal ya Seminggu ya? Setelah Nonton konser Iya kita sempet nonton with the fest juga Pokoknya kita kayak everyday bareng gitu Cuman emang rame-rame gitu Terus ini pertama kali kita berdua nih Pas makan kita dinner Kita bilang Ya kita interested Gitu gak sih? Kita karena kita sih menengok Kita nih Kita kan Ngerasa cocok Iya gitu karena Langsung nyambung Terus gak ada beban Yaudah langsung ditembak Jadi abang-abang yang langsung ngomong Pertama yang buka topiknya Buka topiknya Iya pokoknya intinya Tertarik lah Tertarik Terus kita ngobrol tuh nyambung Terus kita seru aja gitu Setiap berdua kita ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa Kayak asik aja Ada aja yang diomongin Iya ada aja yang diomongin Kayak gak pernah gabut Kayak ketawa-ketawa aja terus Nah terus Akhirnya kita bilang Kalau misalnya Kita cocok Ya kenapa gak kita seriusin aja Tapi kalau emang gak cocok Tapi jangan ada beban gitu Jangan ada beban Kalau gak cocok gak apa-apa Kak Agis dinner itu 3 hari kemudian nih kayaknya tuh Yes 3 hari kemudian tuh Bang Oli balik ke Pekanbaru Abis itu Bang Oli ternyata ngomong ke mamunya Bang Oli Apa ngomongnya Kayak pengen serius gitu Iya Minta izin Maksudnya minta Restu Sebelum deketin kamu lebih lanjut Tapi minta restu dulu Dari orang terdekat Kayak mama Dan kebetulan Waktu itu Mama Ibang Oli emang Belum ketemu Sama aku Iya belum pernah ketemu Caca Belum pernah ketemu tapi udah Iya Dan gak pernah kenal keluarga juga Kayak Mama Ibang Oli Mama Papa Ibang Oli tuh gak kenal mama papa aku Gak kenal nenekku Gak kenal Gak ada hubungan teman kenal Gak ada Gak ada sama sekali Terus apa Terus dirustui Maksudnya dirustui Kalau memang cocok Siap Akhirnya Minggu depannya ya Minggu depannya tuh Yang mama ke Jakarta Minggu depannya Iya gak hanya 7 Eh seminggu atau 10 hari lah kan Tapi mama ke Jakarta Ada acara Oh iya iya Nah kebetulan Kita ada wedding Waktu itu Di Jakarta Itu papa mama Ada Diundang ke kondangan Iya dan Caca juga ada Kamu ada juga Itu weddingnya Kak Dimas kan Iya kaya gitulah Terus ada di akhirnya Kenalan tuh pas di situ Lanjutlah sampai sekarang Iya Lanjutlah sampai sekarang Tidak apa kaya setelah kita semua direstuin Dan kita Setambah serak Udah deh kita memutuskan untuk menikah Tiga empat tak ya Pertanyaan keempat Mau punya anak berapa? Banyak Banyak Waduh serius ya Waduh serius ya Waduh serius ya Abang yang ngelahirin ya Anak berapa ya? Dua kali ya Berapa aja Eh by the way Mau punya anak berapa tuh pertanyaan dari Taz Kiss NN Oh taz Kiss NNN My bro Oke pertanyaan kelima Dari i.melday Buat Caca nanti setelah nikah Bakal tetep kuliah Atau fokus di keluarga Buat Bang Oli Maunya setelah nikah Caca jadi ibu rumah tangga Atau wanita karir By the way Lancar sampai hari ha kalian Thank you Amin Aku sehabis nikah tuh bakal Fokus kuliah dan keluarga Bisa gak tau ya Dibagi aja waktunya Kalo waktunya kuliah-kuliah Selesai kuliah ya pasti Ngurusin abang Tuhan nikah Caca jadi ibu rumah tangga Atau wanita karir Emang ibu rumah tangga gak bisa berkarir? Bisa sih Bisa sih Jadi aja mau lakukan Apa yang dilakukan sekarang aja kan ya Iya 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 Dari Nisa Nisa L M Z R R underscore Tu Caca Zeta Lima hal yang Kak Caca suka dari Kak Oli Dan Tu Oli Aulia Lima hal yang Kak Oli sukain dari Kak Caca Abang dulu apa Caca dulu? Kamu dulu deh Kamu balikin lama deh abang Oh iya iya abang nih abang Lama nih lama Sempet error dulu Oke jadinya lima hal yang Caca suka dari Oli Ayam spicy baby Ayam spicy baby Enak kayaknya tapi harus diet Al yang pertama Caca suka sama Bang Oli Karena Bang Oli itu orangnya baik banget Nget 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 Dua Bang Oli itu orangnya gak sombong Ngurah hati Suka berbalik Baiklah bosku Terus ketiga Bang Oli itu orangnya tenang gitu loh Jadi kalo aku lagi panik sesuatu Bang Oli selalu ingin nenangin Dan kita kan butuh orang yang bisa bikin mood kita stabil Gak malah bikin panik Jadi seneng banget Terus keempat Bang Oli itu dewasa Ya kadang sih Ya oke lah ya Sekarang ini lagi dewasa Ini sekarang lagi dewasa Ya bisa lah bentar lagi gak dewasa ya Bisa Bang Oli itu orang yang gak pernah ngajak berantem Kayak gimana ya Kita jarang berantem Karena Bang Oli itu gak pernah ngajak berantem emang Kan misalkan kalo cewek ada aja kan sensinya Bang Oli itu selalu kayak Bikin reda aja gitu Jadi ya udah gak jadi berantem deh Ya Caca Yang 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 suka dari Caca Yang suka dari Caca Yang pertama adalah Caca itu Hmm Apa ya jadi Bisa Gak jadinya terGR ya Iya Cata ini udah puji-puji apa Oh iya Itu susah lah memuji apa Apa ya bahasan itu ya Punya sosok ibuan Oh Masya Allah Masya Allah Jadi dia bisa ngomong lah Apa ngomong apa tuh Kamu ngomong apa gak Bisa ngurusin lah Hmm Itu satu Oke Terus Jadi dia kayak Kita lapar dia bisa Kita lapar kita tuh siapa Kayak abang ngomong orang lu Gue gue Lu lapar Dia juga gue masak juga Oh iya Itu termasuk disukain Itu bonus kayaknya Ya udah itu bonus aja Kalau Caca itu Tidak bisa diprediksi Maksudnya apa tuh Jadi gak Unpredictable Jadi gak Unpredictable Gak ngebosenin Enaknya Oke Karena keluarganya pun ngomong selalu gitu Kalau Caca ini Gak ada Caca gak rame Cucu Bener Bener Udah 10 kan 11 apalagi Hah Hahaha Kita 2 3 apa Oh terus Caca juga anaknya tuh Bisa Yang bisa bergaul sama Siapa aja gitu Dia tidak mau milih-milih Harus berteman sama anak kayak gini Atau gimana gitu Ciu Baik ya Dua lagi Dua lagi Abang juga gitu Yaudah Ntar kita duduk kerang Cincay Cincay Caca itu Pastinya baik Tidak sombong One more Lalu Terakhir Banyak sih Iya Jadi mau dibilang satu-satunya tuh gak adil yang itu gak dapet kan Jadi kayak apa ngerankingin dulu sekarang nih Lalu Caca itu pastinya Hmm 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 Apa ya Ini bisa dikatain Yaudah Caca itu Hmm Pandai mengatur keuangan Itu bohong Hmm 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 Oke Tujuh Pertanyaan ketujuh dari Ihda Raihana Gak tau Caca tuh Kan bisa di skip-skipin Iya bisa Caca tuh Pandai menempatkan diri Oke Ngap deh Sama yang di Sekelasnya Dia bisa Temen sebangku lah sama ya Perlakuan Iya perlakuan kamu sama yang Se Apa sih bahasanya sekelas ya Gak tau apa sih Iya Soya Intinya lah Kelasnya Sama dengan pelakuan Ke orang-orang yang Di bawahnya Gini 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 Nanti aja transfernya Hahaha Oke Pertanyaan ketujuh dari Ihda Raihana Mau tau gimana cara Bang Oli ngelamar Caca Apakah secara pribadi Dulu atau ke keluarga Dulu Lupa ya Kayaknya iya Kayaknya iya Emang ada pribadi gitu Enggak maksudnya bukan di acarain Ngomong normal aja Pas kita di Oli Di mana Oli di Iya gak sih Oh iya Itu kan Yang ada Bang Eko kan Iya yang ada Bang Eko Atau malah langsung ke keluarga Tanpa pribadi dulu Maaf ke pokoknya Semoga dijawab Gapapa kok memang harus gitu Pribadi dulu Pribadi dulu Kita waktu itu lagi di Mana GI ya Waktu itu lagi di Grand Indonesia Lagi ngopi-ngopi Ngobrol-ngobrol Tiba-tiba Ditanya deh Ya Apa gimana Pertanyaannya Di ngopi-ngopi Terus Bang Oli nanya Mau gak Dikas sama Bang Oli Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu Selapan dari HRT bll Buka tulisannya Heartbreaker pasti Berantem biasanya Karena apa Karena lagi capek Iya Sumpah Masalahnya itu gak Pernah penting Tapi pasti ada Trigger Lalu nih Setiap berantem itu Karena Bang Oli lagi capek Abang Lagi capek Apa sih Lagi PMS Oke next Pertanyaan ke Sembilan Dari Frezilia Yonda Pernah kegep kentut gak Cak Bukan kegep Pertanyaan ke sepuluh Dari Nisa Nisa Simi Oops Menurut Kak Caca Yang bedain Bang Oli Dengan laki-laki lain Apa? Bang Oli di mata Kak Caca Seperti apa? Begitupun sebaliknya Untuk Bang Oli Itu berapa pertanyaan Panjang ya Yang bedain Kak Caca Tujuan perempuan lain Apa di mata Bang Oli Kak Caca itu seperti apa? Terima kasih Semoga lanjut sampai hari Amin Terima kasih Kalau yang bedain Bang Oli Dari cowok-cowok lain Adalah Bang Oli tuh Aku dewasa Gak usah banyak berantem Terus orangnya ya santai-santai aja Jadi aku seneng deh Ngaribet gitu ya Gak bikin ribet Yes Kalau Caca gimana? Ya kurang lebih Kurang lebih begitulah ya Kita tidak Tidak ada menuntut satu sama lain Tidak benar-benar yaudah Jalanin saja Di mata Bang Oli Caca seperti apa? Seperti bidadari Yang turun dari surga Oh my god Pertanyaan ke sebelas Dari RaraFR Gimana rasanya LDR Jakarta Pekanbaru? Baik aja ya kan? Oke Pertanyaan selanjutnya Dari Asbela Apakah kalian dijodohkan? Soalnya kalau lihat perjalanan kalian Kayaknya termasuk singkat deh Kita dikenalin Tapi gak dijodohin Karena diajak ke rumah Terus udah dikenalin nih Dikenalin Dilepas Kalau ngobrol lo berdua Dari Fahira Underscore Pahlevi Kak Caca, saya ingin bertanya Pertanyaan ini Kenapa kamu memilih Kami memilih keluarga Pertanyaan Bukan against that kak Cuman mau tau Apa yang bikin kakak Beritahu Kami memilih karir Kan biasanya orang yang seumuran kita Lebih memilih karir Biarpun Mereka memilih orang yang seumur Dari mereka Karena Mamaku juga nikah Pas umur 20an Terus menurut aku Gak ada masalah dengan itu Dan seneng-seneng aja Seru Family aku Alhamdulillah Jadi aku ngerasa Kalo mau aku aja bisa Dikam muda Kenapa aku gak bisa Dan kalo emang Calonnya siap Abangnya bertanggung jawab Dan cocok Ya kenapa Kenapa harus menunda ibadah Iya gak? Itu dia Itu jawabannya Dan yang bikin aku share adalah Tentunya orangnya Oke Pertanyaan terakhir Alhamdulillah Sudah 15 pertanyaan Iya ini peran ke 15 Seneng apa sih di? Sendiii Aduh cepet banget selesai Iya Aduh diut banget Actingnya kamu bagus banget 15 lah 100 udah pertanyaannya Baiklah lanjutnya Oke pertanyaan terakhir dari Afaf Kadika 3 kata yang menggambarkan Kak Caca Yang jawab Bang Oli Dan 3 kata yang menggambarkan Bang Oli Yang jawab Kak Caca Caca itu Gak pake Caca itu Tiga Langsung Keibuan Itu kata ya? Iya itu kan Terus Satu Dua Berpendirian Oke Tiga Cantik Gitu ya Hmm Terima kasih ya Bang Gak ngomongin bohong kan? Bisa Oh lucu sih Iya Tiga kata yang menggambarkan Bang Oli Tiga Apa ya? Susah juga ya Dewasa Gemes 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 Oh ada tau abang apa Gak betul Orangnya Adventurist Ternyata bro Ternyata bro Gitu bilang kemana Jadi itu semua untuk video ini Oke terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa like Jangan lupa like Salah Comment dulu gak sih? Jangan lupa like 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 dulu Like, comment, subscribe Jangan lupa like Jangan lupa like Dulu dia suka Baru dia comment Baru dia subscribe Menurut kalian tuh duluan mana? Comment, like apa subscribe Jadi jangan lupa like Comment Subscribe Yeay See you guys next time Bye Gaya gak? Abang Bye guys Assalamualaikum Waalaikumsalam Mwah